Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semua Semoga sehat-sehat selalu ya Semoga kita semua selalu dalam lindungannya Ketemu lagi nih sama om Kali ini om mau cerita Waktu om pergi ke Atlantis Water Adventure Ancol Atau yang biasa disebut gelanggang renang Ancol Kami sampai disana sekitar jam setengah delapan Tapi ternyata kolam renangnya masih tutup Dan bukanya itu baru jam 8 pagi Jadi kami duduk-duduk dulu sambil sarapan Sambil menunggu kolam renangnya buka Oh ya di depan itu disediakan meja ya Jika kita ingin sarapan atau makan bekal yang kita bawa dari rumah Disini juga ada peraturan dia Untuk minuman kemasan, snack-snack Serta makanan dengan kemasan itu tidak diperbolehkan dibawa masuk Karena di dalam sudah disediakan stall-stall yang menjual makanan dan minuman Tapi untuk makanan dan minuman yang kita bawa dari rumah Yang kita taruh di tempat makan dan tempat minum kita sendiri Itu boleh kita bawa masuk Nanti sebelum masuk itu ada pemeriksaan Makanan, minuman dan barang-barangnya tidak boleh dibawa masuk Nanti silahkan dititipkan ke tempat penitipan Untuk tiket ke kolam renang Atlantis Itu kita bisa membelinya melalui online di situs Ancol Jadi nanti kita dapat barcode Nah barcodenya itu tinggal di scan di pintu masuk oleh penjaganya Selamat datang di Atlantis Water Adventure Ancol Sebelah pintu masuk Di sebelah kiri itu nanti ada loket Disini kita bisa menyewa bermacam-macam peralatan Dari mulai baju renang Ban pelampung Locker untuk penyimpanan Serta gazebo untuk kita tempati selama kita di dalam kolam renang Untuk ban pelampung itu ada dua ukuran ya Yang single sama yang double Ban pelampung ini nanti akan digunakan jika kita ingin main di kolam arus Atau kita bisa gunakan juga nanti di kolam ombak Nah ini penampakan dari gazebo yang bisa kita sewa Jika kita menyewanya Nanti kita akan dapat nomor kombinasi Untuk memuka gembok Di masing-masing gazebo tersebut Untuk kalian yang tidak menyewa gazebo Tidak perlu khawatir Sebab kita bisa menempati tenda-tenda yang disediakan gratis Tapi kalau kita datangnya siang Biasanya tenda-tenda tersebut sudah penuh Pemandangan disini juga bagus loh Banyak pohon-pohon Jadi terlihat asri Disini juga disediakan cafe kecil Jadi bisa kalau kita ingin ngemil dan ngopi-ngopi disini Nah ini kolam dan seluncuran untuk anak-anak Tapi orang dewasa boleh juga kok Jika ingin menemani atau ikut bermain Oh iya orang tua harus mengenakan baju renang ya Meskipun hanya ingin menemani Jika tidak membawa baju renang Kita bisa menyewanya di loket depan tadi Nah ini kolam olimpiknya Lumayan luas kan Untuk kalian yang ingin belajar renang Bisa menggunakan kolam ini Nah kalau ini kolam ombak Tapi ombaknya baru ada di jam-jam tertentu Nanti jika ombaknya ingin dinyalakan Akan diumumkan melalui speker Kalau ini namanya kolam gajah Karena kolam ini dangkal Kolam ini biasa digunakan untuk anak-anak Kalau ini kolam seluncuran Untuk remaja dan dewasa Disini ada dua seluncuran Yang satu itu yang cepat Yang satu lagi yang berkelok-kelok Saya ingat om Seluncuran ini udah ada Dari zaman waktu om masih SD loh Nah kalau ini namanya kolam arus Kalau kita menggunakan ban Kita gak perlu capek Kita tinggal tiduran aja di atas ban Nanti arus yang akan membawa kita keliling-keliling Terima kasih telah menonton Pemandangan di sepanjang kolam arus ini Indah loh Om saranin kalian wajiblah Nyobain wahana ini Jangan lupa sewa ban ya Biar kita gak capek berkeliling nanti Terima kasih telah menonton! Nah ini suasana ketika berada di kolam seluncuran anak Seluncurannya itu bermacam-macam Kita bisa pilih sendiri Dari mulai seluncuran yang pendek Atau yang tinggi Kalau ini namanya kolam seluncuran Atlantis Disini ada 3 macam seluncur Seluncuran yang menggunakan karpet Seluncur cepat Dan seluncur yang menggunakan ban Jika kita ingin meluncur menggunakan karpet Atau menggunakan ban pelampung Kita bisa meminjamnya di bawah Itu gak perlu sewa lagi Karpet dan ban pelampungnya Sudah disediakan gratis Terima kasih telah menonton! Nah ini adalah terowongan yang bisa kita masuki Jika kita ingin berseluncur menggunakan karpet Nanti kita akan berseluncur ke arah sana Nah untuk kalian yang berani Kalian bisa coba seluncur cepat ini Dalam waktu sekian detik Kalian sudah berada di bawah nanti Nah om mau coba nih Seluncuran yang menggunakan ban pelampung Seluncuran ini bisa dinaiki maksimal 4 orang Tapi lumayan berat juga loh Bawa ban pelampungnya ke atas Tapi gak apa-apa Semua akan terbayar Ketika kita nanti sudah meluncur ke bawah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini satu lagi kolam untuk anak-anak Di dalamnya terdapat banyak bola Banyak balita yang bermain disini Tentunya ditemani oleh orang tuanya Kalau kalian kesini Jangan sampai gak nyoba seluncuran yang ini ya Seru soalnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah itu kolam membaknya sudah mau dimulai Kita lihat yuk! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau kalian berani Video dari Om kali ini Nanti kita sambung lagi di video-video Om selanjutnya Sehat-sehat selalu ya untuk kalian semua Salam!